Pendekar bodoh, jilip 23. Akan tetapi, ketika ia memandang, ia menjadi terkejut sekali oleh karena dalam kekalutan itu, Ang Inyo Chu sudah mendahulunya dan telah melempar perahu kecil yang tadi berada di atas perahu kemudian mendayungnya sekuat tenaga menuju ke pulau yang bukitnya bersinar-sinar itu. Nyo Chu, tunggu teriak Chin Hai. Akan tetapi Ang Inyo Chu melambaikan tangan padanya sambil menjawab, jangan, Hai Ji. Biar aku saja yang menyusul, jangan kita berdua terancam bahaya bersama. Kau tunggu saja, aku pasti akan membawa lin-lin kepadamu setelah berkata demikian Ang Inyo Chu mendayung makin cepat. Chin Hai bingung sekali dan ia cepat melihat ke bawah oleh karena teringat bahwa semua pendekar Sakya Buddha tadi datang dengan perahu-perahu kecil. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kini tak sebuah pun perahu kecil nampak di situ, dan perahu-perahu ini sudah dipukul hancur dan tenggelam oleh Hakpek, Moko dan Kuean ketika ketiganya datang dan melompat ke atas. Dalam kebingungannya, dan karena keadaan disiptu makin gelap sehingga sukar mencari perahu kecil yang dapat membawanya ke pulau Kim San Chu, Chin Hai lalu berlaku nekat dan mengayun dirinya ke laut. Ia mengambil keputusan benda berenang ke arah pulau yang tak seberapa jauh itu. Ia tidak merlah kalau sampai Ang Inyo Chu berkorban seorang diri dalam usaha menolong lin-lin, sedangkan dia sendiri harus enak-enak menunggu. Sementara itu, di dalam kegembiraan mereka mengamuk serta membasmi para pendeta sakya Buddha itu, Hek Moko dan Pek Moko tidak mempedulikan lagi hal-hal lain dan sama sekali tidak melihat Chin Hai dan Ang Inyo Chu. Sedangkan Kuean yang melihat mereka, tak mengerti maksud mereka itu dan ia pun sedang dikeroyok oleh banyak lawan sehingga tidak mendapat kesempatan bertanya lagi. Amukan Hek Moko serta Pek Moko hebat sekali, bagaikan sepasang naga yang khas darah. Terutama sekali Pek Moko yang masih menderita duka akibat kematian putrinya, kini mengamuk dan merupakan seorang iblis tulen. Baik Hek Moko maupun Pek Moko tak memiliki alasan untuk memusuhi pendeta-pendeta baju merah ini. Mereka bertempur hanya atas permintaan Kuean yang melihat Chin Hai dan Ang Inyo Chu dikeroyok. Kedua iblis ini memang suka sekali bertempur, dan asalkan mereka bisa bertempur serta membunuh banyak orang, tidak peduli lagi apa alasannya, mereka sudah cukup merasa senang dan puas. Inilah sifat aneh yang membuat kedua orang ini disebut iblis putih dan iblis hitam. Sedangkan Kuean yang juga tak mengerti sebab-sebab pertempuran, hanya bertindak untuk menolong kedua orang kawannya itu. Kini melihat kedua orang itu lari ke laut, dia menjadi menyesal akan tetapi tidak berdaya untuk mencegah kedua iblis itu mengamuk dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tak lama kemudian, habislah ketiga puluh enam orang pendeta Sakyabude ini berikut Pangeran Fayami terbunuh mati semua oleh Hekmoko dan Pekmoko. Sambil tertawa bergelap-gelap kedua iblis ini lalu menendangi mayat-mayat itu ke dalam laut. Pangeran Fayami yang bernasib malang itu sampai tidak mengetahui bagaimana hasil dari perintahnya kepada anak buahnya untuk mencari emas itu. Kalau saja ia tahu bahwa anak buahnya tidak mendapatkan emas sepotong pun, jika dia masih hidup pun tentu tidak akan jatuh binasa karena kecewa dan menyesal. Anak buahnya ternyata tak berhasil mendapatkan sedikitpun emas di pulau itu, biarpun sudah berhari-hari mereka mencari-cari, karena di pulau itu tidak terdapat emas sepotong kecil pun. Akan tetapi, mereka mentaati perintah Pangeran Fayami dan ketika melihat peperangan hebat yang terjadi antara barisan Turki melawan barisan dari Kaisar, mereka lalu membakar minyak yang memenuhi danau kecil di atas bukit itu. Danau itu kini mulai terbakar dan bernyala-nyala hebat, akan tetapi hal ini masih belum diketahui oleh kedua pihak yang mabok perang. Chin Hai mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk dapat berenang secepat mungkin, akan tetapi di dalam air dia tidak seleluasa seperti di darat di mana dia boleh mempergunakan ginkangnya untuk bergerak cepat. Tidak saja kepandainya renangnya memang kurang sempurna, akan tetapi air laut itu berombak dan dia tidak kuat melawan ombak air sehingga tubuhnya hanya maju perlahan saja dan sebentar juga perahu yang dinaiki angin Yocu telah jauh meninggalkannya. Keadaan di atas permukaan laut itu lebih gelap lagi. Satu-satunya petunjuk jalan bagi Chin Hai adalah cahaya terang yang memancar keluar dari bukit Kim Santu itu. Ia masih bergulat dengan ombak laut ketika angin Yocu sudah lama mendarat dan gadis ini tanpa mempedulikan mereka yang berperang mati-matian, segera berlari naik ke atas bukit untuk mencari lin-lin ketika dia naik semakin tinggi, sungguh luar biasa, karena cahaya terang itu semakin menghilang dan keadaan di atas bukit sunyi sekali. Bahkan di atas bukit itu tidak terlihat pohon sama sekali. Angin Yocu berseru keras memanggil, Lin-lin. Suaranya yang dikerahkan dengan tenaga hikang ini terdengar bergema nyaring sekali, bahkan terdengar lapat-lapat oleh Chin Hai yang masih berenang di laut. Niyocu Chin Hai berseru memanggil karena ia mengenal suara angin Yocu. Hatinya bingung dan cemas sekali. Akan tetapi, biarpun ia mengerahkan hikangnya, di dalam air itu suaranya tak terdengar jelas dan menjadi kacau oleh bunyi riak ombak yang menggelora. Lin-lin terdengar lagi teriakan angin Yocu dan suara ini membangunkan semangat Chin Hai yang lalu mengerahkan tenaganya sehingga ia dapat maju lebih cepat. Angin Yocu terus berlari ke atas sambil memanggil nama Lin-lin. Ia telah berjanji kepada Chin Hai untuk menemukan gadis kekasih pemuda itu, maka ia bertekad tak akan kembali sebelum mendapatkan Lin-lin. Ketika angin Yocu tiba di sebuah puncak yang tinggi, tiba-tiba ia memandang ke bawah. Kedua matanya langsung terbelalak dan dia menggunakan kedua tangan untuk menutupi matanya oleh karena tiba-tiba matanya menjadi silau. Di bawah, tidak jauh dari situ dia melihat pemandangan yang dasyat dan menggetarkan sanubarinya. Di bawah puncak itu ia melihat api sedang berkobar-kobar besar sekali dan bernyala-nyala seolah-olah neraka sendiri yang terbuka di hadapan kakinya. Inilah danau penuh minyak tanah yang dibakar oleh kaki tangan pangeran Fayami. Dengan hati penuh kengerian dan cemas, angin Yocu berteriak lagi, Lin-lin. Lin-lin. Di mana kau? Akan tetapi suara teriakannya yang amat keras ini seakan-akan hanya menambah besar berkobarnya api yang membakar seluruh danau itu. Ang ini Yocu dengan matel, terbelalak memandang ke arah api dan tiba-tiba ia melihat seolah-olah bayangan pangeran Fayami berdiri di tengah-tengah api sambil tersenyum-senyum serta melambai-lambai kan tangan kepadanya. Ang ini Yocu menggigil dengan penuh kengerian dan mukanya penuh keringat. Dia cepat menggosok-gosok kedua matanya, akan tetapi bayangan pangeran Fayami makin jelas saja. Sambil berseru ngeri dan takut, ang ini Yocu lalu berlarian ke sana kemari sambil memekik-mekik memanggil nama Lin-lin. 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 Keluarlah, Lin-lin Haji menunggu kau. Namun, sampai serak suaranya memanggil-manggil dengan kerasnya sambil berlari-lari menubruk sana-menubruk sini, akan tetapi yang dipanggilnya tidak juga menjawab atau muncul. Nyala api di danau yang membesar dan membubung tinggi itu terlihat juga oleh Hai Kong Ho Siang dan Kiam Ki Sian Jin. Maka Hai Kong Ho Siang segera menyerang semakin keras kepada Balutin sambil berteriak minta supaya supeknya membantu. Kiam Ki Sian Jin lalu melompat maju dan menyerang Balutin dengan kebutan ujung lengan bajunya yang lebar. Balutin terkejut sekali oleh karena merasa betapa angin sambaran ujung baju itu keras dan luar biasa. Dia mencoba berkelit, akan tetapi serangan susulan dari Kiam Ki Sian Jin membuatnya terhuyung-huyung ke belakang, dan pada saat itu pula tongkat tular Hai Kong Ho Siang tepat menusup jalan darah yang ada di leharnya. Sambil mengeluarkan teriakan keras, Balutin roboh dan tewas. Kiam Ki Sian Jin lalu mengempit tubuh Hai Kong Ho Siang dan dengan lari cepat bagaikan terbang, kakek gagu ini cepat meninggalkan tempat pertempuran menuju ke pantai dan keduanya lalu melarikan diri di atas sebuah perahu. Chin Ha juga melihat membubungnya api yang menjilat-jilat langit dan seolah-olah hendak membakar awan-awan di atas itu. Dia semakin bingung dan gelisah, lalu berteriak-teriak sambil berenang cepat-cepat. Nyo Chu. Lin Lin akan tetapi lagi-lagi suaranya tenggelam di telan suara ombak yang menderu. Pada waktu itu, terdengar ledakan yang kerasnya sampai mengetarkan tubuh Chin Hai yang sedang berenang di air. Pemuda ini melihat betapa api yang berkobar di atas bukit itu mendadak saja pecah dan pulau itu dalam sekejap mata menjadi terang oleh karena sudah terbakar menjadi lautan api. Tetap sebagaimana ramalan pangeran Fayami, pulau itu berubah menjadi neraka. Chin Hai membelalakan matanya dan pada saat setelah suara menggelegar itu lenyap, ia masih mendengar suara angin Nyo Chu lapat-lapat. Lin Lin. Lin Lin. Hai Ji. Chin Hai merasa seakan-akan jantungnya berhenti berdetik dan tenggorokannya seakan-akan tercekik oleh sesuatu. Sebagai akibat daripada letusan dasyat itu, tiba-tiba ombak besar datang menggulung dirinya dan tubuhnya terlempar ke atas, lalu diterima lagi oleh ombak dan dibawa hanyut jauh kembali ke tempat semula. Chin Hai mencoba berseru lagi. Nyo Chu. Lin Lin. Akan tetapi suaranya tak dapat keluar dari kerongkongannya. Ia merasa betapa tubuhnya menjadi lemas dan tidak kuat berenang pula. Perlahan-lahan tubuhnya tenggelam, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara bisikan. Hai Ji, kuatkanlah hatimu. Lin Lin menanti nantimu. Chin Hai terkejut. Inilah suara Angin Yo Chu. Cepat ia mengerahkan tenaga dan dapat timbul lagi ke permukaan air. Dia memandang ke sana kemari mencari-cari, akan tetapi yang nampak hanya ombak dengan kepala ombak keputih-putihan yang menyambar kembali hingga ia terombang ambing dan menjadi permainan ombak. Kembali tubuhnya menjadi lemas dan ketika dia sudah merasa putus asa tiba-tiba dia melihat bayangan wajah Angin Yo Chu di dalam air dan bibir bayangan gadis itu bergerak-gerak dalam bisikan. Hai Ji, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah, aku mencari Lin Lin untukmu. Dengan tenaga terakhir Chin Hai berenang lagi dan tiba-tiba tangannya menyentuh benda keras yang ternyata adalah sebuah perahu kecil yang terbalik. Dia segera mengangkat perahu itu dan membalikannya, ternyata itu adalah perahunya yang siang tadi dianaiki bersama Angin Yo Chu dan yang sudah dilarikan oleh si Huo Shou dan si Tosu, Cheng Teg Huo Shou dan Cheng Tu Tosu. Agaknya perahu itu terpukul ombak lantas terguling, dan entah bagaimana nasib kedua pendeta itu. Dengan sekuat tenaga Chin Hai mengangkat tubuhnya ke dalam perahu dan akhirnya jatuh pingsan di dalam perahu kecil yang masih terombang ambing oleh ombak besar itu. Ternyata bahwa oleh karena pulau itu mengandung minyak yang terbakar dan meletus, maka minyak yang telah menjadi api itu lalu membakar seluruh pulau, bahkan kini minyak yang bernyala-nyala terbawa oleh air sampai di mana-mana hingga seakan-akan laut itu telah terbakar. Daya tekan letusan hebat itu telah menimbulkan gelombang hebat yang susul-menyusul dengan dasyatnya. Seluruh benda, berjiwa maupun tidak, yang berada di atas pulau itu binasa dan terbakar habis. Jangankan makhluk tanpa sayap yang tak dapat melarikan diri, sedangkan burung-burung yang berada di atas pohon pun tak dapat menghindarkan diri dari bencana sebab sebelum mereka terbang cukup tinggi, sudah terpukul oleh letusan itu dan runtuh ke atas tanah untuk menjadi korban api yang mengamuk hebat. Perahu kecil yang ditumpangi Chin Hai terdampar rombak hingga kembali ke pantai daratan Tiongkok. Ketika Chin Hai siuman dari pingsannya, dia merasa kepalanya masih pening. Pemuda itu bangkit perlahan dan ternyata dia sudah berada di dalam perahu kecil itu semalam penuh karena waktu itu telah menjelang pagi. Karena melihat bahwa dia berada dekat dengan pantai, maka Chin Hai lalu melompat turun ke air yang dangkal dan berlari cepat ke pantai. Tiba-tiba ia mendengar suara luar biasa, teriakan yang dibarengi suara senjata beradu. Ia cepat berlari menuju ke arah suara itu dan menjadi kaget berbareng girang ketika melihat bahwa di sebelah kiri, yakni dekat pantai di mana air laut masih bergelombang memukul batu-batu karang, di situ terdapat dua orang yang sedang bertempur hebat. Ketika dia sudah datang mendekat, maka yang bertempur itu adalah Hekmoko melawan Pemoko. Inilah yang membuat dia kaget dan heran, sedangkan yang membuat hatinya memukul girang adalah ketika ia melihat bahwa di dekat tempat pertempuran itu, empat orang sedang berdiri sebagai penonton, yaitu bukan lain Kueyan, Biao Sutai, Pek Ito Anyo dan si nelayan cengeng. Hati Chin Hei berdebar girang sekali karena melihat hadirnya si nelayan cengeng di sana, karena bukankah Lin Lin bersama-sama dengan nelayan tua itu? Akan tetapi hatinya kecut dan cemas kembali, karena ia tidak melihat Lin Lin dan Mahoa berada di situ. Chin Hei lalu berlari cepat menghampiri mereka dan tanpa mempedulikan orang lain maupun yang sedang bertempur, dia lalu menghampiri Kong Hwa Tojin si nelayan cengeng dan terus menjatuhkan diri berlutut sambil bertanya dengan suara tak sabar. Loh Chiam Pua, di mana adanya Lin Lin? Kedatangan pemuda ini sama sekali di luar dugaan nelayan cengeng dan yang lain-lain, maka mereka berempat lalu mengurung pemuda ini, hanya Pek Moko dan Hekmoko yang tidak ambil peduli dan terus bertempur dengan hebat dan mati-matian. Loh Chiam Pua, bagaimana dengan Lin Lin Chin Hei bertanya lagi dengan muka pucat dan tubuh menggigil karena terdorong oleh gelora hatinya yang penuh kecemasan? Ah, Chin Hei, engkah selamatkah? Tanya si nelayan cengeng dengan terharus sekali. Kemudian, ketika melihat keadaan pemuda itu yang sangat mengkhawatirkan, dia segera menyembung. Lin Lin dan Mahoa selamat, mereka berdua pergi dengan Yusuf. Mendengar betapa Lin Lin sudah selamat, tiba-tiba saja Chin Hei menangis terseduh-seduh, menggunakan kedua tangan menutupi mukanya dan setelah menjerit perlahan, Lin Lin, ahaha, Nio Chu lalu pemuda itu jatuh pingsan lagi. Semua orang sibuk sekali, terutama Kue An yang terus memeluk tubuh kawannya itu dan memijat-mijat belakang kepala Chin Hei hingga tak lama kemudian pemuda ini sadar kembali dalam pelukan Kue An. Melihat Kue An, Chin Hei lalu membalas memeluk dan pemuda ini menangis lagi. Seribu satu macam hal sudah berada di ujung lidah mereka hendak diceritakan ataupun ditanyakan kepada Chin Hei, akan tetapi kini mereka terganggu oleh pertempuran hebat di dekat mereka. Malah Chin Hei juga tak sempat menceritakan pengalamannya dan sambil memandang ke arah dua iblis yang sedang bertempur itu, dia tak tahan pula untuk tidak menyatakan keheranannya dan bertanya kepada Kue An. Mengapa mereka saling hantam sendiri? Dengan muka sedih Kue An berkata kepadanya tanpa menjawab pertanyaan itu, Chin Hei, hanya kau yang dapat menolong. Gunakanlah kepandainmu dan cegahlah mereka saling membunuh. Chin Hei tidak mengerti akan maksud Kue An, oleh karena ia tidak tahu hubungan Kue An dengan Hek Moko. Akan tetapi oleh karena dia percaya penuh kepada Kue An, dia lalu bangkit berdiri dan mengumpulkan seluruh tenaganya yang telah lemas. Akan tetapi ia terlambat. Pada saat itu, Hek Moko dan Pek Moko yang bertempur sambil menggunakan pedang mereka yang luar biasa, sudah menggunakan serangan-serangan dekat dan pada suatu saat, keduanya menjerit ngeri dan terhuyung-huyung ke belakang. Pek Moko terus roboh binasa dengan dada terluka oleh pedang Hek Moko, sedangkan iblis hitam ini sendiri telah kena pukulan tangan kiri Pek Moko yang tepat menghantam dadanya sehingga Pek Moko mendapat luka dalam yang sangat hebat dan jantungnya terguncang. Setelah melihat Pek Moko roboh tak bernyawa, Hek Moko yang masih dapat bergerak lalu merangkak menghampiri adik seperguruannya ini dan setelah tertawa bergelap-gelap ia lalu memeluk mayat Pek Moko sambil menangis sedih sekali. Kemudian ia muntahkan darah dari mulutnya dan roboh tingsan di dekat mayat Pek Moko. Mengapa kedua iblis yang biasanya sehidup semati dan saling membela ini tiba-tiba bisa bertempur mati-matian dan saling membunuh di pantai itu, ditonton oleh Kweean, Biao Sutai, Tek Ito Anyo dan Si Nelayan Cengeng? Baiklah kita melihat keadaan di tempat itu sebelum Chin Hai terdampar ke pantai. Setelah Kweean serta kedua iblis itu mengamuk lalu membasmi pangeran Fayami dan seluruh anak buahnya, mereka bertiga kemudian mengajukan perahu itu ke arah pulau Kim San Tu. Akan tetapi di pulau itu, mereka melihat api berkobar hebat sehingga menjadi takut dan memutar arah perahu. Tiba-tiba terjadi letusan hebat itu hingga perahu mereka yang besar menjadi permainan gelombang air laut dan terbawa ke pantai daratan Tiongkok kembali. Dengan pucat dan ketakutan ketiganya cepat melompat ke darat sambil memandang ke arah pulau emas yang menjadi neraka itu. Mereka bergidik, bahkan Hekpek, Moko dua iblis yang berhati kejam dan tidak kenal takut, kini sesudah melihat pemandangan mengerikan itu, menjadi pucat dan merasa ngeri juga. Terutama sekali Kweean, oleh karena pemuda ini teringat akan Chin Hai dan Angin Yocu yang telah disaksikan dengan kedua mati sendiri bahwa kedua orang itu tadi menuju ke pulau emas. Bagaimanakah nasib mereka? Tanpa terasa pula Kweean mengalirkan air mati karena ia tidak ragu-ragu lagi bahwa jiwa kedua orang itu pasti sukar ditolong dalam keadaan seperti itu. Siapakah orangnya yang kuasa menolong mereka yang berada di dekat neraka dan lautan api itu? Menjelang Fajar tiba-tiba ada sesosok bayangan orang melompat dari air ke dekat mereka dan ternyata bahwa bayangan orang ini adalah si nelayan cengeng. Tepat pada saat itu, dari jurusan darat datang berlari dua orang yang gerakannya cepat sekali dan ketika telah dekat, kedua orang itu bukan lain adalah Biao Sutai dan Pek Ito Anyu. Kweean yang mengenal ketiga orang yang baru muncul pada waktu yang bersamaan ini segera berlari menghampiri dan berteriak memanggil. Akan tetapi, Pek Moko yang masih haus darah dan agaknya masih belum puas dengan pembunuhan-pembunuhan hebat yang dialakukan bersama Hek Moko di atas perahu pangeran Fayami, sudah mendahului Kweean dan tanpa bertanya apa-apa lagi dia lalu menyerang si nelayan cengeng yang berada terdekat. Nelayan cengeng terkejut sekali ketika melihat dirinya diserang hebat oleh seorang tinggi besar yang berjubah putih. Akan tetapi nelayan cengeng bukanlah orang lemah, maka dengan mudah ia lalu berkelit dan balas menyerang sambil berseru. Eh haha, iblis dari mana datang-datang menyerang orang? Apakah tiba-tiba kau kemasukan setan pulau Kim Santu? Akan tetapi, ketika melihat bahwa kakek yang muncul dari dalam air itu dengan mudah dapat mengelap dari serangannya, Pek Moko menjadi marah sekali dan menyerang lebih hebat lagi. Pek Susiok, jangan menyerang dia. Dia adalah Konghawat Lojin si nelayan cengeng akan tetapi, Pek Moko tidak mau pedulikan teriakan Kweean bahkan menyerang makin hebat lagi. Sementara itu, Biao Sutai yang mendengar nama dua orang yang sedang bertempur itu disebut oleh Kweean, tidak ragu lagi untuk memilih pihak. Dia sudah lama mendengar nama nelayan cengeng sebagai seorang tokoh persilatan golongan pendekar berbudi, sedangkan nama Pek Moko sudah terkenal sebagai iblis jahat yang kejam. Maka, ketika melihat bahwa lambat laun si nelayan cengeng terdesak hebat, Biao Sutai segera melompat maju sambil mencabut keluar hutimnya dan berseru. Pek Moko, jangan kau mengganggu orang di depanku. Pek Moko tertawa pada saat melihat tokoh ini, oleh karena ia dapat mengenal wanita pendekta yang bermata satu dan beroman buruk ini. Biao Sutai, kebetulan sekali aku sedang gembira. Marilah kau maju sekalian untuk menerima binasa sambil berkata begini Pek Moko lantas mencabut keluar pedangnya yang luar biasa itu dan menyerang dengan penuh semangat. Biao Sutai cepat menangkis dan si nelayan cengeng yang mendengar nama Biao Sutai, lalu berkata, Sutai, jangan khawatir, aku membantumu membasmi iblis ini. Lalu kakek nelayan yang gagah ini maju pula dengan tangan kosong melawan pedang Pek Moko. Dia mengeluarkan pukulan-pukulan keras dan lihai dan meskipun bertangan kosong, namun kakek yang lihai ini tidak kurang berbahayanya. Di keroyok dua, Pek Moko menjadi sibuk juga dan terbesat. Pengeroyoknya bukanlah orang-orang biasa dan adalah tokoh-tokoh tingkat tinggi, maka tidak heran apabila Pek Moko kehilangan kegarangannya menghadapi mereka ini. Akan tetapi, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan tahu-tahu He Moko sudah masuk menyerbu ke tengah pertempuran, membantu Pek Moko. Ilmu silat dua iblis ini memang merupakan kepandayan pasangan sehingga apabila kedua iblis ini telah maju berbareng, maka kelihayan mereka menjadi berlipat ganda. Sebentar saja Biao Sutai dan nelayan cengeng terdesak hebat oleh kedua pedang He Moko dan Pek Moko yang luar biasa. Ketika melihat gurunya berada dalam bahaya, Pek Ito Anilu tidak mau tinggal dan maju membantu. Namun apa artinya bantuan Pek Ito Anilu yang tingkatnya masih kalah jauh? Tetap saja sepasang iblis itu mendesak hebat sambil tertawa-tawa. Kuean menjadi sibuk sekali. Berkali-kali dia berteriak mencegah He Moko, akan tetapi suaranya tak dihiraukan oleh kedua iblis yang sedang bergembira itu, seperti biasa kalau mereka berkelahi dan dapat mendesak serta mempermainkan lawan. Kuean tak dapat membiarkan dua iblis itu membunuh tiga orang ini, maka terpaksa ia lalu mencabut pedang dan ikut menyerbu membantu Biao Sutai dan kawan-kawannya. Pertempuran berjalan makin hebat. Akan tetapi ketika He Moko melihat anaknya maju membantu lawan, dia pun menjadi ragu-ragu dan tiba-tiba berteriak. Tahan dan mundur semua suaranya menggeledek dan berpengaruh sekali sehingga semua orang menahan senjata masing-masing. Siaomo, setan cilik, mengapa kau membantu musuh He Moko bertanya sambil memandang Kuean dengan heran tapi suaranya penuh nada mencinta? Maaf, ayah. Mereka ini adalah kawan-kawan baikku, bahkan Konghawat Lociampu ini masih dapat pula disebut guruku sendiri. Ayah dan Pek Susok tidak boleh membinasakan mereka kata Kuean dengan gagah sambil menentang pandang mata ayah angkatnya. He Moko menghela nafas kemudian berkata perlahan, Kalau begitu biarlah aku tidak menyerang mereka lagi. Akan tetapi Pek Moko tiba-tiba menjadi beringas dan marah sekali. Ia menuding dengan pedangnya ke arah Kuean dan membentak. Anjing tak kenal budi. Beginikah kira kau membalas kami? Bagaimanapun, hari ini aku harus mencium bau darah orang-orang ini. Sesudah berkata demikian, Pek Moko maju menyerang lagi dengan hebat. Akan tetapi pedang Kuean segera menangkis pedangnya dan anak muda ini berseru, Pek Susok. Kebaikan mereka lebih daripada kekejamanmu. Kalau kau tetap berkeras, terpaksa aku memberanikan diri melawanmu. Pek Moko makin marah. Bagus sekali. Aku akan membunuh kau lebih dahulu. Ia lalu mengirim serangan hebat dan ketika Kuean menangkis, pemuda ini terkejut oleh karena tenaga Pek Moko benar-benar hebat hingga tangkisan itu membuat ia terhuyung-huyung belakang. Pek Moko memburu dan mengirim serangan hebat sehingga terpaksa Kuean membuang diri ke belakang sambil terus bergulingan di atas tanah untuk dapat menghindarkan diri dari serangan maut. Hahaha. Bangsa terendah, kau hendak lari kemana teriak Pek Moko sambil memburu untuk memberi tusukan terakhir. Akan tetapi pada saat itu Hek Moko melompat maju dan menangkis pedang Pek Moko sehingga terdengar suara keras dan kedua pedang itu mengeluarkan api. Baru sekali ini selama mereka hidup, pedang mereka ini saling beradu. Pek Moko memandang kepada Hek Moko dengan metel, terbelalak dan muka berubah merah, tanda bahwa dia merasa penasaran dan marah sekali, juga heran. Suheng, kau, kau, hendak melawan aku tanyanya gagap. Hek Moko memandang tajam. Sute, kau tidak boleh turunkan tangan kepada anakku. Apa? Dia bukan anakmu, dia adalah kawan musuh-musuh kita Pek Moko membentak sambil menubruk lagi ke arah Kweean yang telah bersiap sedia dan menangkis. Pesute, jangankah serang anakku teriak Hek Moko dengan marah. Suheng, tinggal kau pilih. Kau akan membela aku atau membela binatang ini jawab Pek Moko dengan melolotkan mata. Pikir saja sendiri olehmu. Anak dan Sute, mana lebih berat? Tiba-tiba Pek Moko tertawa bergelak. Anak, ha ha ha, kau mabok, Suheng. Kau tidak punya anak. Ha ha, kau tidak punya anak lagi. Anakmu telah mampus, seperti anakku. Kini mengertilah semua orang bahwa sebenarnya Pek Moko yang kematian putrinya itu, merasa iri hati melihat Hek Moko mengambil Kweean sebagai anak angkat. Biau Sutai, Pek Ito Aniyo, dan si nelayan Cengeng memandang perdebatan ini dengan penuh perhatian dan tanpa terasa pula mereka berdiri saling mendekati, merupakan kelompok yang menonton pertentangan antara kedua iblis itu. Mendengar ucapan adiknya itu, Hek Moko menjadi marah bukan main. Karena itu ia lalu menggerak-gerakan pedang di tangannya dan berkata tegas. Siapa peduli ocehanmu? Pendeknya, kalau kau mengganggu si Aumo, kau harus dapat mengalahkan pedangku ini dulu. Kau sudah bosan hidup, Pek Moko membentak dan menyerang dengan hebat. Hek Moko juga menggereng marah dan menangkis lalu balas menyerang. Demikianlah, dua saudara yang tadinya sehidup semati itu kemudian bertempur mati-matian sehingga mereka tidak menghiraukan kedatangan Chin Hai dan bahkan kemudian Pek Moko mati di ujung pedang Hek Moko, sedangkan iblis hitam ini juga terkena pukulan hebat dari Pek Moko sehingga menderita luka dalam yang berbahaya dan roboh pingsan. Melihat keadaan Hek Moko, hati Kue Ean yang merasa sayang karena berhutang budi, menjadi terharu sekali. Pemuda ini menubruk tubuh Hek Moko dan mengangkat kepala iblis itu di pangkuannya sambil mengeluh. Ayah! Tentu saja Chin Hai dan lain-lainnya merasa heran sekali dan saling pandang dengan tak mengerti melihat kelakuan Kue Ean itu. Kue Ean segera memeriksa keadaan Hek Moko, lalu pemuda ini menengok pada Biao Sutai yang pandai dalam hal pengobatan sambil berkata, Sutai, tolonglah kau obati dia ini. Biarpun hatinya meragu untuk memeriksa dan menolong iblis hitam yang terkenal jahat dan kejam itu, Biao Sutai tidak menolak permintaan Kue Ean. Ia lalu menghampiri dan memeriksa dada yang terpukul, akan tetapi ia lalu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Tak ada gunanya lagi. Jantungnya telah kena pukul dan terluka. Tidak ada obatnya bagi pukulan ini, ia lalu mengurut dan menotok dada Hek Moko untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh iblis hitam itu. Tidak lama kemudian Hek Moko membuka matanya. Ketika melihat bahwa dia berada di dalam pelukan Kue Ean, dia tersenyum dan dari kedua matanya mengalir air mata. Bagus, bagus, kau benar-benar anakku yang kusayang, si Aumo. Aku, aku puas dapat mati dalam pelukan anakku, agaknya Hek Moko telah menggunakan tenaganya yang terakhir untuk mengucapkan kata-kata ini, karena lehernya lalu tiba-tiba menjadi lemas dan dia pun menghembuskan napas terakhir. Kue Ean menahan isak tangis yang mendorong perasaannya dari dalam dada. Kemudian dengan hati sedih dan tak banyak mengeluarkan kata-kata dia lalu menggali lubang, dan dibantu oleh Chin Hai dan si nelayan cengeng, mereka lalu menguburkan kedua jenazah sepasang iblis yang telah menggemparkan dunia Kang Ou untuk puluhan tahun lamanya itu. Sesudah penguburan kedua jenazah itu selesai, barulah semua orang berkumpul untuk menuturkan riwayat serta perjalanan masing-masing. Sebelum menuturkan pengalaman dirinya, lebih dulu Chin Hai menengok ke arah pulau Kim San Chu dengan pandangan sayu dan melihat betapa pulau itu masih tetap berkobar bagaikan api neraka mengamuk. Dengan suara terputus-putus dan keharuan besar mempengaruhi lidahnya, dia kemudian menceritakan riwayatnya, semenjak berpisah dari Kue Ean dalam pertempuran melawan Haikong Ho Siang dulu sampai tertolong oleh Ang Inio Chu dan bersama Cheng Tek Ho Siu dan Cheng Tu Tosu mencari pulau emas. Ketika dia menceritakan tentang pertempuran Ang Inio Chu dengan seekor burung Kim Tiao, dia menghela nafas dan berkata, Memang betul ramalan pendeta itu bahwa pertempuran dengan burung Raja Wali Emas itu mendatangkan bencana besar. Nio Chu yang bertempur melawan burung itu sekarang tak ketahuan nasibnya di pulau yang berubah menjadi neraka, sedangkan kedua pendeta yang tertimpa kotoran burung itu pun agaknya telah kena bencana pula. Buktinya perahu mereka ku dapatkan terbalik di lautan sedangkan mereka tidak kelihatan lagi. Semua orang merasa terharu dan kasihan sekali pada Ang Inio Chu yang telah mencegah Chin Hai mendekati pulau untuk mencari Lin Lin, bahkan yang menggantikan pemuda itu menuju ke pulau yang berbahaya, padahal dia sudah mendengar dari Pangeran Fayami bahwa pulau itu hendak dibakar dan diledakan. Darah baju merah yang luar biasa itu ternyata sudah mengorbankan diri guna menolong dan membela Chin Hai dan Lin Lin sungguh perbuatan yang mulia sekali. Apalagi bagi Chin Hai yang mengetahui apa yang terkandung dalam hati sanubari darah baju merah itu terhadap dirinya. Sesudah Chin Hai selesai menuturkan pengalamannya yang mengerikan, lalu tiba giliran Kuean untuk menuturkan perjalanannya. Dia menceritakan betapa setelah ia terlempar ke dalam sungai lalu dirinya terbawa hanyut dan diserang oleh ratusan ekor buaya yang ganas dan kemudian jiwanya tertolong oleh Hek Moko. Kemudian ia diambil anak oleh iblis hitam itu dan diberi pelajaran silat, dan bersama Hek Pek Moko lalu pergi mencari pulau emas hingga berhasil membantu Chin Hai dan Angin Yocu yang dikeroyok di perahu pangeran Fayami. Ia menuturkan betapa kedua iblis itu sudah membasmi seluruh anak buah pangeran Fayami dan membinasakan pangeran itu sendiri dan betapa perahunya terdampar oleh gelombang besar ke pantai. Setelah ia menuturkan semua pengalamannya, maka mengertilah semua orang mengapa kuean yang telah diakui sebagai anak dan diberi nama Siaomo atau iblis kecil oleh Pek Moko itu begitu sayang kepada iblis hitam ini. Dan hal ini pun dianggap wajar oleh semua pendengarnya, oleh karena memang demikianlah semestinya sifat seorang ksatria yang biarpun kejam dan jahat, namun masih diliputi hati sayang dan cinta suci terhadap seorang anak pungut. Biao Sutai dan Pek Ito Anilu yang mendapat giliran menuturkan pengalaman mereka, tidak dapat bercerita banyak. Mereka ini oleh karena mengkhawatirkan keadaan Ang Inilcu dan Linlin yang diam-diam pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu, lalu menyusul. Akan tetapi, walaupun sudah merantau berapa lama, mereka tak berhasil mendapatkan jejak dua orang gadis itu. Akhirnya mereka bertemu dengan orang-orang dusun di utara yang bicara tentang penyerbuan tentara Turki ke timur hingga hal yang aneh ini menarik hati Biao Sutai dan dia pun mengajak muridnya untuk menyusul ke timur dan melihat apakah sebenarnya yang dikerjakan oleh barisan asing itu. Akhirnya mereka dapat pula menyusul ke pantai ini dan melihat si nelayan cengeng bertempur melawan Pek Moko dan membantu kakek nelayan yang gagah ini. Sekarang tiba giliran si nelayan cengeng untuk menuturkan riwayatnya yang didengar dengan penuh perhatian oleh Chin Hai, Kue Eyan, Biao Sutai dan muridnya. Kong Huat Lojin menghela nafas berulang-ulang, kemudian ia mulai ceritanya yang panjang. Sebagaimana telah diketahui di bagian depan, setelah nelayan cengeng memperlihatkan kemahirannya di dalam air dan berhasil mengambil perahu Yusuf yang tenggelam dari dasar sungai, dia dan Yusuf dengan bantuan Mahoa dan Lin-Lin segera memperbaiki perahu itu dan kemudian berangkat berlayar menuju ke laut. Di sepanjang pelayaran mereka, Yusuf dapat mengembirakan hati nelayan cengeng, Lin-Lin dan Mahoa dengan bermacam-macam cerita yang didengengkannya. Ternyata bahwa orang Turki ini telah memiliki banyak sekali pengalaman hidup dan sudah banyak melakukan perantauan-perantauan ke luar negeri. Ia bercerita tentang orang-orang yang tinggi besar seperti raksasa, berambut merah dan bermata biru, sehingga Lin-Lin dan Mahoa menjadi ngeri dan takut. Apakah mereka itu suka makan orang? Mahoa bertanya sambil menggeser duduknya mendekati Lin-Lin oleh karena ketika itu telah malam dan kegelapan malam membuat dia membayangkan hal-hal yang mengerikan pada waktu mendengar cerita Yusuf tentang orang-orang aneh itu. Mendengar pertanyaan ini, Yusuf lalu tertawa geli. Ahaha, tidak, mereka itu juga manusia seperti kita. Bahkan, mereka itu mempunyai ilmu kepandayan tinggi dan dapat membuat barang-barang yang aneh dan indah. Hanya saja, mereka itu bersikap kasar dan tidak tahu adat. Mereka tinggal di barat. Apakah yang disebut dunia barat? Tanya Lin-Lin pada waktu itu Tiongkok telah mengenal India yang disebut dengan dunia barat, bahkan agama Buddha datangnya juga dari India. Mendengar bahwa raksasa-raksasa berambut merah dan bermata biru itu berada di barat, maka Lin-Lin mengajukan pertanyaan itu. Bukan, mereka bahkan tinggal lebih jauh lagi dari dunia barat. Orang-orang di dunia barat memang tinggi besar akan tetapi kulit dan warna rambut mereka sama dengan kita. Mungkin banyak yang lebih hitam kulitnya kalau dibandingkan dengan kalian orang-orang Han. Akan tetapi adat istiadat mereka itu tak berbeda jauh dengan kita sendiri. Kemudian Yusuf menceritakan pula pengalaman-pengalamannya pada saat ia merantau jauh ke utara hingga ia menyebut-nyebut tentang bukit-bukit es yang dinginnya membuat pudah yang dikeluarkan dari mulut menjadi beku sebelum tiba di atas tanah. Pendeknya, banyak hal-hal aleh yang terjadi di luar Tiongkok yang bagi ketiga orang pendengarnya, jangan kata menyaksikan, bahkan mendengar pun belum pernah, diceritakan oleh Yusuf hingga ketiga orang itu menjadi tertarik dan senang sekali. Juga perasaan mereka terhadap Yusuf yang peramah dan pandai membawa diri itu jadi makin berkesan baik. Setelah bergaul selama beberapa hari di atas perahu, kedua gadis itu harus mengakui bahwa Yusuf adalah seorang laki-laki yang sopan santun, pandai berkelakar dengan sopan, dan memiliki peribu di tinggi. Bahkan nelayan cengeng terpaksa harus melempar syakwa sangka yang tadinya timbul di hatinya ketika bertemu dengan orang Turki ini. Dahulu kau berkata tentang pulau Kim Santu, maukah kau menceritakan tentang pulau itu? Kita sedang menuju ke sana, maka ada baiknya bagi kami bertiga untuk mengetahui serba cukup mengenai hal ihwal pulau itu, kata nelayan cengeng, dan lin-lin serta mahoa pun mendesak sambil mendengarkan. Sesudah bergaul dengan ketiga orang hon ini, Yusuf juga mendapat kesan baik sekali dan ia mengagumi sepenuh hatinya sifat-sifat mereka yang gagah berani. Ia kini percaya bahwa di Tiongkok memang banyak sekali pendekar-pendekar atau orang-orang gagah yang pekerjaannya hanya menolong sesama manusia dan menjadi pelopor-pelopor serta penegak-penegak keadilan. Terhadap nelayan cengeng dia merasa kagum sekali dan memandang penuh hormat seperti seorang saudara tua, sedangkan terhadap mahoa dan lin-lin, ia merasa sayang dan suka. Hatinya yang tadinya tertarik seperti tertariknya hati laki-laki terhadap seorang wanita, lambat laun berubah menjadi kasih sayang seorang tua terhadap anaknya atau seorang kakak terhadap adiknya. Hal ini timbul dari kesadarannya yang tinggi dan tak mengijankan hatinya untuk memaksa seorang gadis mencintainya, dan meski ia mencinta gadis itu dengan sungguh-sungguh, melihat sikap lin-lin terhadapnya yang polos dan jujur bagai sikap seorang adik sendiri, maka nafsu-nafsu birahi yang tadinya mengotori kasih sayangnya terhadap gadis itu, kini menjadi luntur dan banyak mengurang. Pada saat mendengar permintaan mereka untuk menceritakan perihal pulau Kim San Su, Yusuf merasa ragu-ragu. Akan tetapi, kemudian ia berkata, cerita ini sekaligus membongkar rahasiaku dan keadaan diriku. Apakah hal ini tak akan menimbulkan kekecewaan kalian dan tidak akan membuat kalian membenciku? Sungguh tak enak kalau kita yang melakukan pelayaran seperau dan setujuan ini akan memiliki perasaan tak suka dan benci satu kepada yang lain. Nelayan cengeng tertawa. Saudara Yosefi, kau sungguh-sungguh terlalu sungkan. Bila sekiranya hal ini tak dapat kau ceritakan kepada kami, janganlah kau ceritakan. Kami juga tidak begitu nekat untuk memaksamu, bukankah begitu, anak-anak? Akan tetapi nelayan cengeng menjadi tertegun ketika Mahoa dan Lin-lin dengan suara berbareng dan tegas berkata, Ahaha, Yosean Seng, Chuan Yeo, harus menceritakan tentang pulau itu kepada kita. Bahkan Lin-lin segera berkata lagi, apakah Yosean Seng kurang percaya kepada kami sehingga masih menyimpan segala rahasia? Kalau nelayan cengeng tercengang, Yosef tertawa terbahak-bahak dan ia lalu berkata, Ahaha, Konghuat Lojin yang masih mempunyai sikap sungkan-sungkan, bukan aku dan bukan pula kedua nona ini. Baiklah, aku akan menceritakan pengalamanku. Kemudian setelah minum air teh yang dibuat oleh Lin-lin dan dihidangkan oleh Mahoa, Ahaha, orang Turki itu bercerita. Beberapa tahun yang lalu, aku dan dua orang kawanku berlayar di laut ini. Pada suatu malam, ketika kami melalui banyak pulau di pantai laut ini, tiba-tiba kami dikejutkan oleh pemandangan yang dahsyat dan aneh, dan yang sebentar lagi juga akan dapat kalian saksikan. Sebuah pulau di depan kami, yakni pulau yang disebut Pulau Gunung Emas, nampak bercahaya mengeluarkan sinar kuning emas yang menakjubkan. Kami bertiga merasa takut sekali karena pemandangan itu sungguh aneh sekali. Kami lalu berhenti berlayar dan malam itu kami tidak tidur, terus berdiri di perahu mengagumi keindahan pulau itu dari jauh. Pada keesokan harinya, kami mendayung perahu mendekati pulau itu kemudian mendarat. Akan tetapi, apa yang menyambut kami? Sungguh di luar dugaan. Ketika kami mendarat di pulau itu, dari belakang sebatang pohon, tiba-tiba saja keluarlah seekor harimau besar yang memiliki sebuah tanduk di tengah-tengah kepalanya. Harimau itu lari menerjang, kami terpaksa melawannya. Harus diketahui bahwa kedua kawanku itu pun memiliki kepandayan yang hanya berada sedikit di bawah kepandayanku, akan tetapi kami bertiga masih tak dapat mengalahkan harimau itu. Dan dalam saat yang berbahaya itu tiba-tiba dari atas menyambar turun seekor burung Raja Wali berbulu kuning emas ke arah kami kemudian menyerang dengan tidak kalah hebatnya. Kami menjadi sibuk dan terdesak hebat, bahkan seorang kawan kami sudah kena cakar harimau itu dan dipukul dengan sayap oleh Kim Tiaw hingga keadaan kami makin berbahaya. Akan tetapi, ketika kami sudah berada di pinggir jurang maut, tiba-tiba datanglah penolong yang tidak kalah anehnya. Penolong ini adalah seekor burung merak yang besar sekali dan bulunya hijau bercampur kuning ke emasan yang indah sekali. Merak ini cepat menyambar turun sambil mengeluarkan bunyi nyaring dan aneh. Dan begitu melihat merak ajaib ini, Raja Wali emas dan harimau bertanduk itu lalu mengeluarkan keluhan panjang kemudian berlarian pergi seolah-olah dalam ketakutan hebat. Merak ajaib itu lalu turun dan sambil mengembangkan semua sayap dan ekornya yang indah, ia berjalan hilir mudik seolah-olah membanggakan keumbelan dan kecantikannya. Aku merasa sangat tertarik dan timbul keinginanku hendak menangkap dan memelihara sin kongciak, merak sakti, itu, akan tetapi tiba-tiba dia mengibaskan sayap kirinya dan aku jatuh terpelanting. Angin kibasan sayapnya ini mempunyai tenaga yang luar biasa besarnya hingga aku mengerti mengapa harimau bertanduk dan Raja Wali emas itu takut menghadapinya. Ternyata merak itu bukanlah binatang seberangan dan mempunyai kesaktian luar biasa. Nelayan cengeng menjadi kagum sekali mendengar cerita tentang merak ajaib ini, maka dia lalu berkata, Aku pernah mendengar tentang burung merak yang datang dari negeri sebelah selatan Tiongkok, dan kabarnya merak di negeri itu pun sangat cantik dan kuat, akan tetapi belum pernah aku mendengar tentang burung merak sehebat seperti yang kau ceritakan itu. Juga Lin-Lin dan Mahoa merasa kagum sekali, dan Lin-Lin segera mendesak supaya Yusuf suka melanjutkan penuturannya. Terima kasih telah menonton!